Sehat sehat kita kembali lagi di sehat ala nabi Setelah tadi sehat ala nabi sudah menjelaskan tentang pola waktu makan dan apa aja sih makanan kesukaan nabi Nah sekarang sehat ala nabi akan memberi tahu tentang perpaduan makanan yang disukai Rasulullah Hmm kira-kira apa aja ya Sehat ala nabi, nabi Muhammad SAW sangat menyukai roti tentunya roti yang terbuat dari gandum Jabir Ibnu Abdullah R.A menceritakan suatu ketika ia sedang duduk di rumahnya Lalu Rasulullah SAW lewat di depannya dan memanggilnya dengan isyarat Selanjutnya beliau mengajak Jabir pergi Mereka berjalan hingga sampai di rumah salah seorang istri beliau Rasulullah masuk dan mempersilahkan Jabir masuk juga Adakah engkau sedia makanan? Tanya Rasulullah SAW kepada istrinya Ada, jawab istri beliau Lalu dihidangkanlah tiga roti di hadapan beliau Rasulullah SAW mengambil sepotong roti Lalu mengambil sepotong lagi untuk Jabir Setelah itu yang satu lagi beliau bagi dua Separuh buat beliau dan separuh lagi buat Jabir Tidak ada sambal? Tanya Rasulullah SAW kepada istrinya Sang istri menjawab Tidak ada apa-apa selain cuka Bawalah kemari Cuka juga enak Jawab Rasulullah Saib sehat ternyata roti gandum memiliki kandungan glukosa yang rendah Jika dibandingkan dengan makanan pokok lainnya seperti beras Gandum mengandung senyawa folit asid yang berfungsi mengurangi dan menyembuhkan penyakit jantung koroner Tidak hanya gandum saja sohib Cuka juga memiliki banyak manfaat Salah satunya dapat menurunkan lemak pada darah Cuka adalah salah satu pelengkap masakan yang memberikan rasa asam Ini karena cuka adalah larutan encer asam asetat Hasil dari proses fermentasi biji-bijian atau buah-buahan Cara mengkonsumsi cuka pun bisa dicampur dengan air salat atau lalapan saat dimakan Mengkonsumsi cuka dengan cara yang sederhana ini dipercaya mampu melelehkan lemak tubuh Jadi kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa lauk pau kesukaanku itu adalah cuka Nah walaupun bab ini sebagian ulama mengatakan adalah untuk menghibur para istri nabi Karena pada saat itu yang ada adalah cuka Nah tapi dari balik perkataan nabi lauk pau kesukaanku adalah cuka Ini menjadi kajian tersendiri dalam kajian ilmiah Bahwa ternyata nabi meletakkan cuka di waktu asar untuk dikonsumsi Itu adalah untuk menyekat kolesterol jahat supaya tidak masuk di waktu malam Masya Allah ternyata perpaduan dari roti gandum dan cuka itu banyak manfaatnya ya Sohib Selain cuka ada kurma dan juga labu yang disukai oleh Rasulullah Labu merupakan salah satu sayuran yang digemari para nabi Hal ini dikarenakan labu merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang kaya manfaat Dalam kesehatan labu sangat berfungsi untuk memperkuat jantung Juga menyembuhkan luka dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Dahulu pernah seorang penjahit mengundang Rasulullah SAW Untuk menghadiri suatu jamuan makan Kata Anas Aku berangkat bersama Rasulullah menghadiri jamuan makan tersebut Kepada Rasulullah Tuhan rumah menghidangkan roti dari gandum Serta kuah berisi labu dan dendeng Aku melihat Rasulullah mencari labu dari seputar mangkuk kuah itu Sejak hari itu aku pun menyukai labu Hadis Riwayat Abu Khari Sayyid sehat Allah Nabi Siapa yang tidak kenal dengan buah kurma Sepertinya bukan hanya Rasulullah saja ya Yang suka dengan buah yang satu ini Sayyid sehat juga sangat menyukai buah ini kan Apalagi saat bulan Ramadan Umul mu'minin Aisyah R.A. meriwayatkan Rasulullah pernah memakan buah melon dengan kurma matang Lalu bersabda Panasnya buah yang satu ini akan dihilangkan oleh dinginnya buah yang lain Dan dinginnya buah yang satu ini akan dihilangkan panasnya buah yang oleh lain Hadis Riwayat Abu Daud Hadis tersebut menerangkan bahwa buah melon jika dimakan dengan kurma matang Dapat menghilangkan berbagai penyakit sahib Abdullah bin Jafar meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah memakan buah mentimun dengan kurma yang matang Hadis Riwayat Bukhari Muslim Sahib sehat, buah melon dan mentimun merupakan buah yang dapat membuat perut rasa kenyang Nah jangan kemana-mana dulu ya sahib sehat Setelah yang satu ini, sehat ala nabi akan kembali lagi menemani sahib sehat semua Dan memberikan informasi tentang adab sunnah makan ala Rasulullah Tetap di sehat ala nabi Sub indo by broth3rmax